Seorang mualaf asal Korea Selatan, Korsel, San Ju Yong alias Muhammad San membagikan kisahnya dari membenci agama Islam hingga memeluk Islam. Dia menceritakan, citra tentang Islam yang dibangun untuk anak-anak dan masyarakat di Korsel hanyalah hal yang buruk-buruk saja, seperti kekerasan, terorisme, dan lainnya. Saya dulu sangat benci sama Islam. Sebelum sadar, saya berpikir manusia adalah paling cerdas, maju dan pemilik bumi, katanya dalam mualaf talks bertema menjadi Muslim yang berdaya dan menginspirasi di Aula Masjid Al-Madinah, zona Madinah Dompet Duafa, Parung, Bogor. Dia juga sempat merasa jengkel dan menganggap ajaran Islam berlebihan, seperti harus salat, harus berwudu sebelum salat, makan harus dengan tangan kanan, hingga menutup aurat. Terlebih, di Korsel saat musim panas cuaca lebih panas dari Indonesia. Di satu titik, San sadar, jika Islam keras dan Muslim adalah teroris, mengapa dia tidak mati saat berada di tengah orang Islam dan berkunjung di negara Muslim seperti Indonesia? Setelah bekerja bersama para tenaga kerja Indonesia, TKI, selama 17 tahun Indonesia, dia pun penasaran dan ingin mempelajari Islam, terlebih dia sudah mahir berbahasa Indonesia. Setelah mempelajari, saya tertarik dengan ayat-ayat Allah SWT. Semakin hari saya belajar, saya semakin ingin memperdalamnya, katanya. Dia menyebutkan, ayat-ayat Allah membuatnya takut karena dia dulu senang berbuat maksiat, karena Allah senantiasa bersama kita, melihat kita, tahu gerak-gerik kita. Disitulah saya semakin mantap menjadi Muslim. Ujarnya, pada tanggal 30 Juni tahun 2018, San pun resmi memeluk Islam dengan bersyahadat setelah merasa mendapatkan hidayah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!